Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Ada pun pertanyaan yang pertama berkaitan dengan sholat jumat yakni apakah yang menjadi imam harus orang yang berkhutbah ataukah boleh digantikan dengan orang lain Benar kita mendapati bahwasannya sebahagian masjid menerapkan aturan bahwasannya yang menjadi imam adalah orang yang berkhutbah atau dengan kata lain khutib merangkap sebagai imam namun di sebahagian masjid yang lain kita juga mendapati bahwasannya mereka tidak menerapkan aturan ini artinya khutib dan imam adalah dua orang yang berbeda lalu sebenarnya bagaimana yang lebih tepat dan apakah boleh yang menjadi imam adalah orang lain dan bukan orang yang berkhutbah kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang ada kita akan mendapati bahwasannya praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat adalah menjadikan orang yang berkhutbah sebagai imam hal ini kita dapati dari hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan apabila engkau berkata kepada saudaramu di hari Jumat ansid wal imamu yakhtub diam sementara imam sedang dalam keadaan berkhutbah maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia dari redaksi hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwasannya yang menjadi khutib adalah sang imam dengan kata lain berarti yang menjadi imam adalah orang yang berkhutbah lalu bagaimana para ulama memahami hadis ini ternyata setelah kita merujuk kepada kitab-kitab mereka kita akan mendapati bahwasannya mayoritas atau jumhur ulama mengatakan bahwasannya hal ini hanya sebagai anjuran dan bukan merupakan suatu kewajiban atau suatu keharusan artinya tidak mengapa jika imam dan khutib adalah dua orang yang berbeda ini pendapat yang pertama yang merupakan pendapat mayoritas jumhur ulama ada pun pendapat yang kedua yang mana ini pendapat dikuatkan dalam mazhab maliki sebagaimana dijelaskan oleh imam al-ulaith dalam kitabnya minahul jalil ia mengatakan bahwasannya salah satu syarat daripada sahnya solat jumat adalah ketika yang mengimami solat jumat adalah orang yang berkhutbah artinya jika yang mengimami orang lain maka tidak boleh kemudian imam al-ulaith dalam kitabnya ini dia melanjutkan dan apabila yang berkhutbah adalah seseorang kemudian yang menjadi imam adalah orang lain maka solatnya batal dan tidak sah jadi menurut pendapat yang kedua salah satu syarat daripada sahnya solat jumat adalah ketika yang mengimami solat jumat adalah orang yang berkhutbah jadi apabila bukan orang yang berkhutbah yang menjadi imam maka solatnya batal akan tetapi beliau juga memberikan perincian bahwasannya boleh digantikan dengan orang lain apabila memang sang khutib berhalangan semisal khutibnya itu tiba-tiba sakit atau tiba-tiba gila atau bahkan tiba-tiba meninggal maka dalam kondisi ini boleh digantikan dengan orang lain oleh karena itu kesimpulan sederhananya dalam masalah ini jika kita merujuk pada pendapat mayoritas ulama maka mereka mengatakan bahwasannya boleh-boleh saja digantikan dengan orang lain dan tidak harus yang menjadi imam adalah orang yang berkhutbah meskipun mereka juga sepakat bahwasannya yang lebih baik adalah menjadikan orang yang berkhutbah sebagai imam karena ini yang dipraktekan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan menurut pendapat yang kedua yang menjadi imam adalah orang yang berkhutbah dan apabila digantikan dengan orang lain maka tidak sah dan solatnya batal walahu ta'ala a'lam bisawab selamat menikmati